Saya mulai Teman-teman terima kasih banyak Atas waktu dan kedatangannya Jadi saya disini Hari ini memang Mau menjelaskan Tentang berita yang terakhir Lagi-lagi berengar Ini mau teman-teman Jadi Pada hari Sabtu kemarin Tanggal 16 Maret Pukul sekitar pukul 25 sore saya mendatangi Kejaman rumah Atau Larisha Dengan tujuan Bertemu dengan berdua anak-anak saya Dan saat itu saya juga Membawa kado anak-anak saya Saat itu saya hanya Di atas sama supir Dan ada adik saya yang dapetin di mobil Tapi sesuai dengan Request Saya masuk hanya sini Bahkan mobil saya aja Mungkin sampai di depan pagar Jadi mobil saya itu berarti Berjarak dua rumah Dari pagar rumah Yang saya mudah tangi tersebut Akhirnya saya turun Dan ketika saya turun Saya lihat posisi pagar itu Dalam keadaan terbuka Jadi saya masuk Sendiri saya masuk Ketika saya masuk Kalau rumah disana kan memang masuk itu Di bagian kanan Kayak ada taman dulu ya Kurang lebih 10-20 meter Jadi ketika saya masuk Saya langsung ketemu dengan anak-anak saya Syarif dan juga Syabila Dan saya langsung bilang Saya langsung menyapa mereka Dan saya gak sangka Resol mereka sangat hangat Terutama Sabira Yang mengingat waktu Mulai terpisah dari saya Di umur satu setengah tahun Dan ternyata setelah dua tahun Tidak bertemu Dia masih ingat saya Dengan jelas Dia panggil saya Umi Dan bahkan dia sampai Aku nanya Sabira emang masih ingat Sama Umi? Ingat Umi Aku waktu masih bayi Gimana? Karena Sabira jatuh Posisinya di taman Itu ada anak saya dua Dan satu Sepuku mereka Anak dari Atilashah Dan di samping taman ada teras Di teras itu posisinya Ada Bapak Atal Arishah Dan juga Bapak Atilashah Kemudian setelah saya memeluk anak saya Saya masuk dan saya mengucapkan Assalamualaikum Dan itu tidak dijawab Akhirnya Anak-anak saya sudah senang Saya bawa kado Terus Saya diajak masuk Sama Syarif Ke dalam Nah Sabira sempat ngomong Umi Aku suka lihat foto Umi loh Waktu di iPad Kemudian Bapak Atal Arishah Nyaut dari belakang Iyalah Kita gak ada yang hapus kok Emang kita orang jahat Saya masih diem Akhirnya Anak saya nyuruh masuk Ngajak masuk Lebih tepatnya Ayo masuk Ayo masuk 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 Ketika saya mau masuk Bapak Atal Arishah ngomong lagi Di luar aja Kamu udah bukan ngurin saya Saya bilang Yaudah Syarif Kita main di luar aja yuk Tapi Syarif tetap narik tangan saya Umi main dalam aja Dan saya lihat dari luar Dan saya lihat dari luar Di dalam itu Ada mertua saya Ini Munda Teta Dan disini saya tetap sebut mertua Karena kalau mertua itu Walaupun sudah cerai Gak ada istilah matan Karena sampai kapanpun Dan saya mamah Dan nenek dari anak saya Dan saya sangat menghormati beliau Akhirnya saya masuk Atal Arishah ikut masuk Dan dia bilang Mah ada ratu Saya masih diam Akhirnya mamah nanya Marwa datang sama siapa Saya bilang saya datang sendiri Sesuai dengan request Karena saya masih menghormati Dengan ibu dan Teta Dan saya sama sekali Tidak pernah ada masalah Saya samperin beliau Saya cium tangannya Saya peluk Bahkan disitu Ada momen saya sama beliau Nangis bersama Saya bilang Memah maafin Kalau marwa punya salah Dan marwa berterima kasih Karena pasti dua tahun ini Yang paling jaga anak saya Adalah beliau neneknya Akhirnya Mama Teta bilang Ya marwa yang sudah terjadi Itu kehendak Allah Sekarang yang penting Anak-anak Dan biar bagaimanapun Kamu adalah ibu nya Saya sangat terharu Saya bilang begitu Sampai akhirnya Saya bilang gini Sarif saya bilang sini Saya panggil Ingat ya Kalau umi gak ada Demi lagi gak ada Mami kan Panggilan neneknya Mami Ingat ya Mami ini adalah Mami itu sama kayak umi Jadi kamu harus sayang Kamu harus hormat Sama mami Kamu harus hormatin Dan sayangin mami ya Sama kayak kamu Hormat dan sayangin umi Ayah kita pelukan lagi Dan saya ada bahasa Nah marwa disini Ajak anak main Di kamar main Ya marwa silahkan 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 Anak kamu sekarang Berpinter banget Kamu ajak ngobrol anak kamu Iya mah Aku bawa anak aku ke Ruang tengah Karena saya belum ada Menta masuk kamar Jadi saya masih bawa ke ruang tengah Dan posisinya Anak-anak sibuk buka kado Pada seneng nih Sabira saya kasih Apa namanya Make up-make upan Buat anak kecil Sarif saya kasih Ada topeng Mainan Terus disitu Bapak Tariksyah juga hadir Dan saat itu Saudaranya datang Bapak Doni Oke Jadi posisi di rumah itu Ada Bapak Tariksyah Bapak Doni Dan juga Bapak Atila Syah Dan ibu Teta itu Mama Akhirnya pas saya lagi Buka-buka kado Ini Bapak Tariksyah Terus Mengeluarkan Sibiran-sibiran Yang sangat Menyakitkan hati saya Dan saya bilang Tolong jangan ganggu Momen saya Saya 2 tahun Gak bisa ketemu sama anak Please Kasih saya waktu Sebentar aja Saya mau enjoy Yang anak-anak lagi Sesenang itu Sabira sampai bilang Yee aku udah punya mama lagi Umi mau tinggal sini lagi Kata Sabira Terus Sabira ngomong Aku boleh gak Tanggih Umi mama Boleh sayang Kayak gitu Itu bener-bener momen yang Sangat saya tunggu-tunggu sekali Dan ini Bapak Tariksyah Terus Terus Dia ngomong Kamu bukan murim sayang Terus Saya ngobrol sama ibunya Dengan santai Ma hati-hati Ma jangan kasih informasi Kita jadi viral Terus Dia bilang lagi Kamu udah buka murim saya Ini hak saya Ini buka rumah kamu Akhirnya saya bilang Beri tolong dong Stop Stop Ini saya lagi punya momen Sama anak-anak Abis itu akhirnya Dia yang ngomong Kamu jangan ngatur-ngatur saya Kamu siapa Saya jawab Saya ibunya Oh kamu berani Naikin suara di rumah saya Berani kamu naikin suara Di rumah saya Udah bawa anak-anak Ke dalam kamar sekarang Langsung saya Diomongin juga Sama Bapak Doni Lu siapa Ini bukan rumah lu Lu siapa Lu keluar lu situ Saya digituin Sama Atta Lariksyah Sama Doni Dan juga sama Bapak Adil Posisinya Saya shock Dan disitu saya bilang Ma Saya masih coba Nahan emosi Mama liat kan Sampai mulai Maru lagi main sama anak Mama liat kan Sampai mulai Mama cuman Diem aja Mungkin dia juga bingung Dan dia shock saat itu kan Akhirnya Gak bisa Udah kamu keluar sana Anak-anak main ke kamar Dia tarik badan Sabira Saya rebut badan Sabira Dari bawah Jadi tarik-tarikan Tarik-tarikan badan Sabira Sampai Sabira nangis Dan Syarif teriak Dengan misteris Di belakang saya Karena mungkin anak-anak shock Dan saya sangat menyesal Anak-anak harus melihat Momen seperti itu Akhirnya Ya karena jelas ya Saya perempuan Badan saya kecil Saya kalah tenaga Bapak Tarih saya Berhasil merebut sakara Saya ikut lari ke kamar Saya mau masuk kamar Amal dia Saya dialangin Sampai dorong-dorongan Depan pintu Setelah saya dorong-dorongan Saya dimaki-maki Kamu jahat Itu teriak Yang saya udah gak bisa Gambarin ya Kenapa itu suaranya Teriak depan muka saya Dan tiba-tiba Pak Atila ngomong Itu pasti bawa rekaman Pak Akhirnya saya digeledah Saya ditarik Tangan saya Tangan saya ditarik Tas saya berusaha Ditarik-tarik Sampai akhirnya tas saya terputus Saya udah Astagfirullahaladzim Siapa yang mau rekaman Gak ada Udah sini balikin Itu tas saya Akhirnya terjadilah itu Rebut-rebutan tas Badan saya dipegangin Sama Bapak Doni Dan juga Bapak Atila Dan Pak Atalarik Membuka tas saya Ambil tisu Dibuang Ambil handphone Handphone saya dirapas Karena dia mau memastiin Mau memastiin Saya retam atau enggak Dan ternyata Pas dia lihat handphone saya Saya gak retah Handphone saya cuma biasa aja Itu kan gambar wallpaper Akhirnya saya bilang Balikin handphone saya Setelah itu akhirnya Kita adung mulut Dengan kata-kata yang sangat penyakitkan Intinya saya dibilang Saya ngapain Lu siapa? Lu ngapain datang ke sana? Ini bukan rumah lu Sampai akhirnya saya lihat Kadang udah membahayakan Untuk nyawa saya Karena jujur Di dalam saya ngerasa Ada momen yang Wah Udah lah Bikin saya akan mengundang Saya badan perempuan kecil Melawan laki-laki Tiga orang Udah gak mungkin saya menang Dan apa gunanya Emang saya ngapain Emang saya membawa senjata tajam Emang saya mengancam Saya cuma pengen main Sama anak saya Akhirnya saya keluar Dan disitu Posisinya udah nangis Sesebukan udah shock Dan akhirnya saya memutuskan Untuk meninggalkan rumah disitu Kurang lebih Kurang lebihnya seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!